Satreskrim Poresta, Surabaya mengungkap kasus tindak di dana perdagangan orang atau TPPO dari hasil penggerbekan di salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menangkap tujuh tersangka. Beginilah detik-detik penggerbekan di sebuah apartemen di Surabaya Timur yang dilakukan unit PPA Satreskrim Poresta, Surabaya. Saat digerbek, para tersangka tengah berada di depan apartemen sedang menunggu taksi online untuk pindah lokasi. Saat penangkapan, sempat terjadi perlawanan dari ketujuh tersangka. Berhasil ditangkap, para tersangka kemudian diproses di Poresta, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka yang berasal dari Oku, Sumatera Selatan ini sudah enam bulan tinggal di Surabaya untuk melakukan aksinya. Para tersangka memperkerjakan empat perempuan di bawah umur sebagai PSK. Kasus ini terbongkar setelah salah satu perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK berhasil kabur dan melaporkannya ke polisi. Di mana diajak bekerja sebagai PSK yang mati berkerja yang cukup mengiurkan begitu. Namun demikian, setelah menjelaskan, merasa ada suatu karanya tidak sesuai, di mana pendapatan tidak pernah diberikan. Karena setelah tersebut, korban perusahaan SK, kemudian melaporkan tersebut ke Poresta, Surabaya. Saat ini keempat korban yang masih di bawah umur sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Poresta, Surabaya. Sementara para tersangka kini mendekam di tahanan Poresta, Surabaya. Para tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang perdagangan manusia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.